Biar curang yang terjal ada di depanku Artis senior Mayang Sari lagi-lagi sukses bikin keki dan mancing netizen buat komen julietnya lelaki. Biarannya, Mayang Sari bikin setan yang sangat menyusatkan dan menjungkir balikan ajaran agama. Pernah diselengkuhin? Pernah lah ya, bohong banget sih. Ya kembali lagi lah, gak apa-apa. Selengkuhi itu sebagian dari iman gitu. Yang penting gak pake sengaja. Mendengar pernyataan Mayang Sari itu, netizen sejagat maya pun langsung nyerbu vlognya Thomas Jorgi. Hanya untuk dislike yang jumlahnya lebih banyak daripada yang nge-like. Netizen juga berbondong-bondong nyerbu lapak medsos Mayang Sari untuk komen julietnya lelaki. Sangat-sangat merusak NKRI dan agama. Selengkuh sebagian dari iman, agama mana mengajarkan selengkuh, apapun alasannya, selengkuh itu tidak dibenarkan. Komen netizen yang lain. Aku manusia biasa, aku pun juga manusia biasa yang tidak bisa memuaskan hati banyak orang gitu. Jadi kita mau bawa kemana nih? Ke area yang perjulitan, ke area yang baik-baik aja, atau yang apa? Kalau aku, prinsipnya, aku mau yang baik-baik aja deh. Ya itu harus. Aku mau yang sportif-sportif aja deh. Mayang Sari kayaknya gak belajar dari vlognya bareng Maya Estianti yang ngebahas soal pelakor. Dimana Mayang Sari panen hujatan dan julietin lelaki netizen. Eh sekarang diulangi lagi pas nge-vlog sama Thomas Jorgi. Pernyataan-pernyataannya malah makin keblingar. Gak cuma bilang selengkuh itu sebagian dari iman, Mayang Sari juga bikin pernyataan yang benar-benar meresahkan. Tidak disarankan berselingkuh. Enggak, iya memang enggak. Tapi kalaupun selengkuh, selengkuhlah yang bertanggung jawab selesai. Setuju. Karena bahwa yang selengkuh itu adalah orang yang sudah married, disitu kita tidak terlepas dari tanggung jawab. Satu hal lagi pun tanggung jawab itu kan bentuknya ada konsekuensi di sana. Nah loh, nah loh, teori apaan lagi nih mbak Mayang? Netizen pun langsung auto-komen julietin lelaki dengar pernyataan Mayang Sari itu. Aduh, uhuh, saat seorang membenarkan sesuatu yang salah. Nilai sejak dewasa telakon. Komen netizen yang lain. Kalau gak punya hati, setidaknya punya malu lah. Timpal netizen lainnya. Netizen itu sebetulnya orang yang ingin mengenal kita, tapi tidak pernah bisa berhadapan langsung dengan kita. Iya. Artinya ada istilah tak kenal, maka tak sayang, ya inilah netizen. Tapi aku menghargainya dengan cara, ya mungkin cara mereka berbahagia adalah seperti itu. Kalau memang kalian merasa happy, dan kalian bangga bisa melakukan seperti itu, dan itu sebuah prestasi untuk kalian, ya monggo itu urusan anda dengan diri anda sendiri. Karena apapun itu, terima kasih masukannya, terima kasih nasehatnya, terima kasih ejekannya, terima kasih buliannya, terima kasih segala macam, hinaannya mungkin, terima kasih fitnanya. Buat aku, maafkan kalau aku tidak ambil, aku akan mengambil yang baik-baik boleh dong. Kan kalian juga mengatakan itu, menulis itu, gitu kan.